Nama Yesus 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 Tuhan Saat pagi hari Ku datang lagi Menghadap Tuhan Dan rendahkan diri Mengucap syukur Buat hari yang kau beli Memuji Tuhan dengan sepenuh hati Ku sembahkan alamah kudus Ku tinggikan alamah tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan Ku sembahkan alamah kudus Ku tinggikan alamah tinggi Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan aja Telah dikerjakannya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Tuhan ku dasyat 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 Tuhan ku yang Perbuatan sama Tuhan ku Asyat Tuhan ku setelah Dan puasa , Tuhan ku doang Perbuatan aja telah dikerjakannya Aku percaya ada mujizat Perbuatan aja telah dikerjakannya Aku percaya ada mujizat Aku percaya ada mujizat Aku percaya ada mujizat Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita akan membaca firman Tuhan Merenungkan kebaikan Tuhan Merenungkan setiap janji-janji Allah Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan Bahwa dia menjawab doa kita Saudara Ketika ada seorang yang berjanji kepada kita Berjanji kepada saya Misalnya orang itu saya sangat percayai Bapak Ibu Saudara Dan orang itu biasanya juga selalu menolong saya Suatu waktu ketika dia berjanjikan Menjanjikan sesuatu Saya percaya saya bisa pegang itu Dan saya yakin bahwa dia pasti akan menjawabnya Karena saya kenal orangnya Orangnya memang sudah dekat Dan kemudian saya tahu hatinya Dengan berjalannya waktu Jadi sudah teruji oleh waktu Orangnya ini bisa saya pegang omongannya Saudara Maka saya percaya Bahwa dia akan mengenapi janjinya Nah firman Allah berkata Yang berjanji kita ini yang menciptakan langit dan bumi Semua isinya seluruh hidup kita Dia yang berjanji Dan kalau kita mencatat Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang berdusta Yang kalau dia janji Seperti manusia Sudara Yang bisa berjanji Kemudian dia lupa Sudara Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini Firman Allah berkata seperti ini Satu ayat yang saya bacakan Satu Yohanes 5 Sampai 15 Dan inilah keberanian kita Keberanian percaya kita Kepadanya Jadi saudara dia bilang Kita mesti berani Untuk percaya Itu dulu Berani untuk percaya Yaitu bahwa Sesungguhnya Sesungguhnya Percaya bahwa dia tidak akan berdusta Atas setiap janjinya Dikatakan bahwa Dan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Dia akan kabulkan Ayat selanjutnya Dan jikalau kita tahu Bahwa ia mengabulkan Apa saja yang kita minta Maka kita juga tahu Bahwa kita telah memperoleh Segala sesuatu Yang telah kita minta daripadanya Saudara ketika kita Saya waktu memiliki anak Masih kecil-kecil Dan kemudian Saya berjanji sesuatu Saudara anak saya itu Sudah Menunggu waktu Nanti misalnya kita jelaskan Oke minggu depan ya Akan ada hadiah Akan ada Mungkin apresiasi Karena mungkin dia naik kelas Atau apapun ya Kado yang kita kasih Tapi minggu depan ya Saudara anak itu sudah membayangkan Saya juga sudah membayangkan Excitednya dia Ketika dia menerima Hadiah itu Dan anak saya juga sudah pernah Sudah membayangkan Dan dia yakin Bahwa memang Dia akan dapat Minggu depan ini dia akan dapat Bapak ibu saudara Yang berjanji ini Bukan hanya Bapak dari Orang tua yang biasa Manusia biasa Tapi dia Tuhan Yang berjanji Yang memang menjawab doa kita Jadi Yang perlu kita lakukan Yang di ayat pertama dikatakan Keberanian untuk percaya Kadang kita untuk percaya Kita takut Takut apa Takut dia gak jawab Takut kita gagal Takut berharap Itu yang membuat kita Kadang kita tidak berani berdoa Tidak berani kita Berseru kepada Tuhan Tidak berani kita pegang janjinya Atau tidak berani kita terlalu PHP ya Berharap gitu Kita pikir bahwa Aduh nanti kalau berharap Berlebihan Nanti kecewa Jadi Tuhan Memberi pengharapan Terlalu over mungkin Dan kita juga jadi Tidak berani untuk berharap Karena memang Sudah takut kecewa Dan kedua Merasa tidak layak Menerimanya Yang ketiga Merasa ragu-ragu Dia ini bisa jawab Atau tidak Padahal saudara Kita mencatat dengan jelas Kalau kita percaya Kita datang dengan penuh keberanian Percaya Berani dulu Saudara Karena percaya itu ada Percaya takut-takut Percaya bimbang-bimbang Antara jelas Enggak jelas Iya Percaya Iya Enggak juga Iya Kawatir juga Iya Itu kan manusiawi sekali Tapi yang Tuhan bilang Kita mesti datang dengan Keberanian Berani dulu Saudara Berani Dan juga percaya Jadi kalau keberanian Dan percaya digabungkan Ini menjadi kekuatan iman Yang luar biasa Yang menembus segala Perbatasan Atau bandai Atau batas-batas Kemampuan manusia Kita bisa tembus itu Saudara Karena apa? Karena kita Bukan hanya percaya Tapi berani Saudara Dan dikatakan bahwa Karena kita percaya Dia menggabulkan doa kita Ya kita harus Percaya bahwa Kita sudah menerima juga Jadi kan kita yakin Oh ya Anak saya yakin Aduh nanti minggu depan Ntar lagi Dua hari lagi Tiga hari lagi Satu hari lagi Dia percaya bahwa Dia sudah menerima Dia sudah membayangkan Excitednya Saya pun sudah membayangkan Keseruannya Sebagai bapak yang memberi Atau ibu yang memberi Kita pasti ada rasa Terharunya Merasa kayak Dipercaya Merasa kayak Dihargai Itu seneng yang luar biasa Ketika anak saya berkata bahwa Oh saya gak percaya sih Kalau mama atau papa Bisa beli saya sepeda Kita juga sebagai orang tua Mau banting tulang Semua dibanting Kita juga bisa berusaha Untuk Supaya Biarpun tidak ada uang Cukup mungkin kita akan Berusaha pelan-pelan Supaya bisa mengabulkan Permintaan anak kita Saudara Nah sama seperti bapak Dia sudah janji Tapi kita gak percaya Nah itu yang kemudian Menyakiti hati Tuhan Karena dia janji Tapi kita tidak percaya Padahal dia bapak Kita anak Saudara Dan kita meminta Tapi kita juga gak yakin Sebab itu firman Allah Berkata perlu iman Perlu percaya Yang dibarengi Dengan keberanian Keberanian yang terukur Keberanian yang pada hikmat Keberanian yang kita tahu Mana ini doa yang sesuai kehendak Tuhan Karena ada doa untuk memuaskan keinginan kita Ada doa supaya memang buat kedagingan kita Tidak salah kita bisa memuaskan Kita bisa anugerah untuk menikmati Tapi ada doa-doa yang memang untuk kepuasan kita Dan bahkan menjauhkan kita Bahkan menjatuhkan kita Ataupun membuat kita terseret jauh dari hadirat Allah Jadi kadang-kadang Tuhan tidak jawab itu Tidak-tidak jawab hal-hal yang terlalu over Atau berlebihan Atau dia tahu ini akan menghancurkan kita Ini akan mencelakakan anaknya Anaknya masih kecil 10 tahun dikasih Bawa mobil Saudara Itu akan mencelakakan dia Sama Kadang-kadang kenapa Tuhan tidak kabulkan Bukan dia jahat Bukan dia tidak dengar Tapi Dia tahu Kapasitas Kadar kita Ukur kita Di mana dia sudah bisa ukur Saudara Dia tahu ini bakal buat kita jauh Ini bakal bisa buat kita meninggalkan dia Ini bakal bisa kita jadi sombong Ini bakal kita menjadi orang yang keras hati Nggak Nggak kenal orang Saudara Karena Tidak Belum cukup umur Belum cukup waktu Dan dia lihat kesiapan kita Jadi jangan pernah kecewa Kalau Tuhan belum jawab Mungkin kita belum siap Mungkin kita Dengan jawaban doa itu Bisa membuat kita juga Tidak Sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan Kadang ketika Tuhan tidak jawab Yang dibangun itu dari dalam Kita terus berharap Terus iman kita menjadi kayak diperbesar Jadi kayak apa namanya Diperbesar 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 Kita jadi belajar bergantung Belajar berseru Belajar percaya Belajar nekat Untuk mempercayai janji Allah Pegang janji Allah Jadi Jangan kecewa dulu Kalau Tuhan tidak jawab Jangan kecewa dulu Kalau masalah masih stay disana terus Mungkin ada yang dia akan latih Kedua Dia ajar kita berani percaya Ketiga Dia belajar kita untuk berani beriman Dari yang tidak ada Kita yakin sudah ada Dan kita harus percaya bahwa Dia ingin memberitahu kita bahwa Dia berjanji Dia pasti mengenapi Bukan tipe yang Gombal Yang janji palsu PHB Tapi dia janji Dia akan mengenapi Yang penting kita tunggu waktunya Kita tekun Kita terus bergantung kepada Tuhan Dan jangan pernah Melupakan Tuhan Supaya ketika dia Beri kepercayaan Dia jawab kita Bahkan firmanlah berkata Apa yang tidak pernah timur dalam hati Tidak pernah Dalam pikiran Dalam terucap Juga belum pernah Dia akan siapkan bagi orang yang Mengasihi dia Jadi Bapak Ibu Saudara Hari ini Semua jawaban doa tergantung kita lagi Jadi tidak semuanya Oh ya Tuhan gak jawab Mungkin kita yang salah Kita kurang percaya Kurang berani Sudara ya Dan kemudian juga Tidak yakin Kalau Dia yang berjanji setia Sudara Jadi itu semua kembali juga Kepada Bapak Ibu Saudara Dan saya Mari kita berdoa Bapak terima kasih Menterakan setiap firman yang sederhana Mulai hari ini kami tahu Bahwa doa kami dijawab Doa kami dikabulkan Dan kami mau belajar Berani untuk percaya Kami mau belajar Yakin Setiap janji-janji Tuhan itu Jadi bagian kami Bagian kami Lakukan firman Lakukan apa yang Tuhan mau Menyenangkan Tuhan Sesuai dengan kendak Allah Tidak melakukan yang Menyakiti hati Tuhan Dan kami sambil Berpegang kepada janji Tuhan Yang engkau berjanji Kami yakin Kogenapi Tepat pada waktunya Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Hamba berdoa Buat setiap kami Yang bersama-sama pada saat ini Tolong setiap kami Yang sedang dalam Kebimbangan Tolong setiap kami Yang sedang dalam Mungkin Antara percaya Atau tidak percaya Karena sulit Tidak ada asal Untuk berharap Tolong setiap kami Yang sedang dalam Pergumulan-pergumulan Bapak tolong kami Kuatkan kami Biarkan mujijat Kuasamu terjadi Melampaui Media Melampaui jarak Kami berdoa Biar kuasa Tuhan Turun saat ini juga Menyembuhkan Membepaskan Menolong Membuka jalan Menjangkau kami kembali Membuat kami bangkit Iman kami Percaya kami Keberanian kami Bahwa kami Didengar oleh Bapak Doa kami didengar Jawaban doa Pasti kami terima Dan ajar kami Untuk percaya Bahwa kami Sudah Menerimanya Kami sudah terima Mujijat Terima kesemuan Terima kekuatan Terima pemulihan Terima hidup yang diubahkan Engkau sudah menjawab Doa-doa kami Di dalam nama Yesus Terpuji namamu Amen Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Thank you so much Sudah bergabung Dalam berkat pagi Kalau anda diberkati Jangan lupa untuk share Dan komen Sebanyak-banyaknya Jangan lupa pencet tombol Bellnya Supaya setiap notifikasi acara Setiap malam Jam 7 Kecuali Rabu jam 6 Kita ada healing worship Ada revival Ada juga worship to the king Dan juga pada pagi hari Ada berkat pagi Dan juga jangan lupa Di reward church official Ada Sunday service Ada juga tayangan Renungan Di reward church official Nanti kita akan umumkan Jam berapanya Sudara akan ada tayangan Baik Bapak ibu saudara Terima kasih sudah mendukung kami Terima kasih buat semua kebaikan Terima kasih buat setiap doa-doa Dan juga Bapak ibu yang mengirimkan Doa kami terus berdoa Tuhan menjawab Maju terus Jangan pernah menyerah Kalau anda diberkati Jangan lupa untuk bantu share ya Ke teman keluarga saudara Ke grup whatsapp Mungkin ke grup facebook Supaya banyak juga boleh dimenangkan Bagi Tuhan God bless you Terima kasih Oh Yesusku Kau Tuhan Pujianku Terima kasih Oh Yesusku Selamanya Samanya Ku cintakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Pujianku Oh Yesusku 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 Terima kasih.